Ski Dibi dan Pangeran Monster Di kerajaan yang jauh di timur, di mana matahari terbit lebih cerah dari tempat lain, hiduplah seorang anak laki-laki yang lincah dan penuh rasa ingin tahu bernama Ski Dibi. Ia selalu mendambakan petualangan yang lebih besar dari kehidupan sehari-harinya yang sederhana. Suatu hari, Ski Dibi mendengar desas-desus tentang Pangeran Monster yang tinggal di istana tersembunyi di dalam hutan terlaram. Menurut legenda, Pangeran Monster adalah makhluk yang menakutkan dengan kekuatan yang luar biasa, tapi juga memiliki hati yang baik. Dengan tekad yang kuat, Ski Dibi memutuskan untuk bertemu dengan Pangeran Monster. Ia berangkat dengan bekal yang sedikit dan hati yang besar. Setelah melewati rintangan demi rintangan, Ski Dibi akhirnya menemukan istana yang tersembunyi. Pangeran Monster ternyata adalah seorang pemuda yang tampan dengan mata yang lembut. Ia dikutuk oleh penyihir jahat dan hanya bisa dibebaskan dengan keberanian dan kebaikan hati. Ski Dibi dengan keberaniannya menawarkan bantuan untuk membebaskan Pangeran Monster dari kutukan. Mereka berdua memulai perjalanan untuk menemukan ramuan ajaib yang bisa memecahkan kutukan. Mereka menghadapi banyak tantangan, dari teka-teki yang rumit hingga monster yang menakutkan. Namun, dengan kecerdasan Ski Dibi dan kekuatan Pangeran Monster, mereka berhasil mengatasi semuanya. Ketika ramuan ajaib akhirnya ditemukan dan kutukan terpecahkan, Pangeran Monster berubah menjadi raja yang bijaksana dan adil. Ia mengundang Ski Dibi untuk tinggal di istana sebagai sahabatnya yang terpercaya. Kerajaan itu berkembam dan damai dan Ski Dibi dikenang sebagai pahlawan yang membawa perubahan dengan keberanian dan hati yang murni. Cerita selesai. Terima kasih.